Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kan, gimana kabarnya akan-akan semua Semoga kabarnya sehat-sehat yang lalu Dan rezekinya lancar Oke Disini saya mau ngasih update tentang Telur kura-kura okadia sinensis Atau remis sinensis yang Sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu Yang telur itu yang sangat wah itu videonya Seperti ada secercah harapan yang cerah Secercah harapan yang indah Tentang masa depan Dan ternyata hasilnya Ini Dari 15 putir telur itu Semuanya zonk Semuanya busuk Tidak ada yang menetas Ini sudah agak lama sih Mungkin sekitar 1 bulanan Cuman baru sempat Ini Bikin videonya Dan sayangnya Walaupun Dulu itu Telurnya itu sudah coki Nah kayak gini Sudah coki Kayak ada harapan netas Tapi sayangnya dari ke-15 Putir telur itu Tidak ada yang menetas Tidak ada yang menetas Alias luk Gagal menetas Coy Oke Jadi Tidak tahu kenapa Apakah dari telurnya itu yang memang Tidak fertil Tidak terbuat dengan sempurna Terus jadi Tidak netas Atau karena Mediannya Saya pakai pasir ini Terus juga ini Saya sibukkan di kamar Di kamar Itu Ya maksud hati saya Supaya bisa terpantau Gitu lah Nah Dan mungkin juga Saya Memantau nya itu Mengeceknya terlalu sering Atau Gimana lah Yang gak tahu Ya Jadi intinya Pada akhirnya itu Telur-telur ini gagal Netas Semua Nah Tapi Tapi ada Yang mengejutkan juga Ada Ada kejutannya juga Jangan terlalu kecewa Saya pun juga Terkejut Nah Jadi Saya fokus Ini Fokus sama Tetasan ini Saya pikir Ini hybrid Kura Kudya sinensis Yang jantanya Ambon Nah Sesuatu ketika Pas sore-sore itu Seperti biasa Saya ngeceki telur Di Tempat biasa Di toples Inkubator Itu ternyata Ada yang Ngeteskan Ada kejutan Ada kejutan Ada kejutan lain Itu Nah Ini gak jadi kejutan Karena Zong Gagal netes Tetapi Sama Allah Diganti Kejutan yang lain Apa itu Ini masih dari Okade sinensis juga Nah Apa itu Yuk kita simak Video berikut ini Oke Dan Setelah kasih makan Kura-kura Biasanya Biasanya saya Tengok Tengok sekitar Nah Kebetulan Tadi itu Disini Disini Ada Kayak Bekas 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 Dikorek Tanah Dikorek Terus Dikorek Kembali Tapi Ternyata Tak gali Sampai Dalam Zong Alias Gak ada Telurnya Nah Untuk Selanjutnya Nah Saya Ngecekin Toples Toples Itu Toples Toples Itu Adalah Telur Kan Isinya Adalah Telur Kura-kura Disini Cukup Sederhana Yang Kugator Kami Ya Cuma Kayak Gini Toples Toples Ini Gak Ada Alat Pengatur Sungguh Atau Gimana Nah Terus Ketika Membuka Salah Salah Toples Dan Saya Korek Korek Dan Ternyata Tadah Ada Kura-kura Kecil Kan Wuhu Ini Kura-kura Kecil Di Kita Coba Tengok Wow Dari Jenis Apakah Ini Kura Ambon Bukan Kura Damer Bukan Nah Ini Adalah Jenis Kura-kura Baru Yang Menetas Yang Alhamdulillah Berhasil Menetas Di Tempat Kami Ini Adalah Kura-kura Okadia Sinensis Ini Sudah Mau Keluar Terima keren keren Alhamdulillah manatas tiga Oke jadi total ini ada 12 anakan 123456789111 12-12 Oke Alhamdulillah ini panen perdana Okadia Sinensis Nah itu tadi kan kejutan lain dari si Induk Okadia Sinensis Alhamdulillah dari ke-12 telur itu menetas semua dan sebagai wujud syukurnya kemarin saya kasihkan salah satu anakan ini ke teman di teman sesama pecinta kura-kura di Blitar sini oke nah ini sudah beberapa minggu sejak kura-kura itu menetas Nah ini setelah saya cek-cek itu bener ini anak bukan Okadia Sinensis atau Muremi Sinensis persis ya persis nah yang jadi pertanyaan itu kan nah apakah benar itu si Induk Okadia Sinensis itu eh dikawin sama kura Ambon andai saja andai saja itu emang benar bapaknya itu Ambon tapi kok enggak ada mirip-miripnya ya Nah ini kura-kura ini kura Okadia Sinensis Cuma ini aja yang mirip ini motif gelimbing ini nah ini ada ini Okadia normal pun juga ada terus bawahnya bawahnya juga gitu kode yang normal juga gini sih nggak ada mirip-miripnya sama kura-kura Ambon nah yang jadi pertanyaan apakah Hindu Okadia betina itu bisa bertelur dan menetas tanpa pejantan ataukah ini memang benar bapaknya itu Okadia tapi jadinya ya Okadia murni atau ada satu lagi lagi kan ada satu lagi kemungkinan tapi kemungkinan ini kecil juga jadi disini itu selain Okadia betina dewasa itu juga ada sih Okadia pejantan tapi ukurannya masih kecil masih juvelah baru mungkin 10 cm-an kayaknya enggak mungkin deh kalau itu ngawin yang betina dewasa soalnya ukurannya sangat jauh perbedaannya sangat jauh banget kayaknya enggak mungkin saya enggak pernah juga lihat yang jantan kecil itu dia berusaha ngawin yang betina dewasa juga enggak pernah ini jadi masih misterius siapa bapaknya ini apakah bapaknya Okadia ini Bapaknya Ambon ini juga atau kasih Okadia betina bisa nelur dan menetas tanpa pejantan ataukah eh ada hal lain hahaha Oke yang penting ini sehat-sehat semua nah ini berhasil menetas Alhamdulillah dan di sini cuma dua aja 12 saya kasih satu ke temen tinggal 11 Oke ini makanya lah banget dikasih diulasongkong Oke segitu aja kan barangkali ada ada pertanyaan ada apa ada masukan ada saran eh atau mungkin ada pendapat tentang bapaknya si Okadia ini si kura-kura ini Oke silahkan tulis di kolom komentar nah jika video ini bermanfaat silahkan klik like dan subscribe jika belum subscribe boleh di share ke temen mungkin untuk bahan sharing hahaha Oke sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh